Pengadilan Tipikor Jambi kembali menggelar sidang kasus tugaan korupsi Jalan Padang Lamu Tebo tahun 2019. Dalam sidang tersebut, penasihat hukum terdakwa hadirkan saksi, meringankan atau saksi adicat. Setelah jaksa penuntut umum Kejari Tebo menghadirkan saksi pada minggu lalu, pada 29 September 2022, tim penasihat hukum terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan di pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri Jambi. Tip penasihat hukum terdakwa, Hamonanga Sitanga, menyebutkan bahwa dari keterangan saksi tersebut, proses pengerjaan proyek sejak awal sudah sesuai aturan. Dukungan penawaran itu sudah jelas, dupungan alat baik alat maupun bahan material itu diatur. Dukungan dari PTNKS, perangkat setiap yang punya perangkat, itu memang sudah sejak awal sudah muncul, bukan sudah diajukan sejak awal dan itu disampaikan kepada pemerintah. Dukungan dari PTNKS, perangkat setiap yang punya perangkat, itu juga tidak diketahui dan diketahui dari sejak awal. Iya, dan itu kerjasama. Untuk diketahui, terdakwa dalam perkara tersebut Ismail Ibrahim alias Mail, selaku rekanan pelaksana, tetap Sinulingga, Kabit Pina Marga pada Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan Suwarto Direktur Naya Adipati Anom. Dari hasil penyelidikan kerugian negara atas kasus proyek peningkatan Jalan Padang Lamu yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi itu, tahun anggaran 2019 silam, dengan kerugian negara mencapai Rp 965,7 juta lebih. Nilai tersebut didapat dari hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKB Perwakilan Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!